Yoho, halo guys, berjumpa lagi di channel Bang Acoi KRL seri 205 milik diposolo daub 6 akan dikembalikan ke daub 1 Apa yang terjadi ya? Kedua rangkaian seri 205 yang beroperasi di lintas Yogyakarta dan Solo Yaitu GR2059F dan GR20532F X Musa Sino Line ini Rencananya akan dikirim ke daub 1 Jakarta Tepatnya akan dibawa ke dipo KRL Depok Ya, rangkaian yang dikirim ke daub 6 pada bulan Oktober 2020 tersebut Infonya akan dijadwalkan untuk melakukan perawatan 24 bulan atau P24 Karena masa pengoperasiannya sendiri jika dihitung dari saat keberadaan dan penguji cobaan Kedua rangkaian ini di Indonesia memang sudah genap 2 tahun Semenjak kedatangannya dari Jepang pada awal bulan September 2020 KRL yang menjadi kebanggaan warga Yogyakarta, Solo dan sekitarnya ini nantinya akan menjalani perawatan overhaul Pengecekan serta perawatan pada sistem perangkat traksi triple VF dan lain sebagainya Ya, hal tersebut diterapkan berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh PT KAI Komuter sendiri Untuk rutin dalam melakukan pengecekan serta perawatan pada sarana armada KRLnya Seperti perawatan harian, mingguan, bulanan, sampai perawatan tahunan Untuk menjaga kinerja serta sistem komponen pada KRL dalam keadaan yang optimal Loh, kenapa harus jauh-jauh melakukan perawatan di Depok? Emang di posolo nggak bisa? Kalau soal itu saya sendiri sih belum tahu pasti apa alasannya Mungkin saja di depo KRL Depok memiliki peralatan untuk perawatan dan pengecekan yang lebih lengkap Belum lagi di depo KRL Depok sendiri, rasanya sudah menjadi seperti tempat langganan bagi kereta listrik di lintas Jabodetabek Untuk menjalani beberapa perawatan biasa sampai perawatan akhir lengkap Seakan belajar dari pengalaman insiden Kalioso di saat proses pengirimannya Kedua seri 205 dengan masing-masing 4 kereta per setnya ini Setelah melakukan perjalanan terakhirnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Langsung dibawa ke depo kereta Untuk dilakukan pelepasan komponen seperti perangkat AC, pantograf, dan cow catchernya Agar di perjalanan yang ditarik oleh lokomotif diesel elektrik tersebut Bisa berjalan dengan aman dan selamat Lalu bagaimana dengan rute yang akan dipilih? Tentu rute perjalanannya sendiri akan seperti saat proses KRL ini dikirim Yaitu melalui rute Solo, Gundi, Semarang, Cerebon, Jakarta dan berakhir di depo KRL Depok Ya, hal ini dipilih karena rute tersebut sebelumnya sudah diperkirakan Dan diperhitungkan akan aman dilintasi oleh kereta kirang tersebut Oh iya, dari awal informasi adanya pengiriman rangkaian KRL ini Banyak loh tersiar kabar bahwa kedua GR205 ini setelah melakukan P24 di depo KRL Depok Rencananya kedua KRL seri ini akan dioperasikan Dilintas Jabo Detabek Serta akan dirangkai untuk diubah stamp formasinya Masalahnya dari datangnya kabar tersebut belum bisa dikatakan benar atau tidak Karena belum ada informasi resmi yang dirilis oleh pihak PT KAI maupun PT KAI Komuter sendiri Namun seumpama jika kabar tersebut benar adanya Tentu akan banyak sekali yang berharap bahwa motif batik pada KRL seri 205-32F ini Tidak dilepas oleh depo KRL Depok Ditambah dengan disatukannya kedua rangkaian KRL ini Yaitu 2059F dan 205-32F Tentu akan menjadi rangkaian yang memiliki keunikan tersendiri Ya, karena selain menjadi informasi 8 kereta Rangkaian KRL ini akan menjadi satu-satunya Rangkaian KRL dengan formasi 8 kereta dengan kabin tengah Seperti saat kedua KRL ini beroperasi di Yogyakarta dan Solo Kalau begini, jadi ingat dengan era KRL ekonominum AC Yang dimana terdapat dua rangkaian dengan formasi 4 kereta dalam satu set Cuma bedanya kalau KRL dulu belum ada AC-nya Lah, terus kalau sudah didaop satu Kenapa nggak dibalikin ke rangkaian aslinya aja sih bang? Hmm, kalau untuk dikembalikan dengan rangkaian aslinya Tentu akan mengalami pengacakan yang sangat rumit Karena rangkaian asli yang dimiliki oleh kedua seri tersebut Sudah dipakai oleh rangkaian lain Seperti infonya milik GR2059F Dipakai oleh GR20514F Dan GR2032F Dipakai oleh GR20547F Ya, kalian tentu tahulah Bagaimana kondisi GR205 saat ini Yang beroperasi setelah dilakukannya Pengacakan formasi kereta oleh pihak dipo Tentu membuat banyak dari rangkaian aslinya Sudah tersebar ke rangkaian lain Kalaupun kedua rangkaian ini Jika benar berlinas di lintas Jabodetabek Ada baiknya dijadikan penambah formasi saja Dari rangkaian yang memiliki formasi 8 kereta Dan diubah menjadi formasi 12 kereta Karena kalau 2059F dan 20532F digabung Bakalan susah Jika setiap kereta ujungnya Dijadikan kereta khusus wanita Belum lagi dengan kabin tengahnya Yang tidak bisa dijadikan persambungan kereta Untuk penumpang dalam berpindah gerbong Tentu hal ini Akan membatasi ruang gerak penumpang Dan penggunaan dari KRLnya itu sendiri Yah kali penumpang harus turun ke peron stasiun Untuk berpindah gerbong Itu pun kalau dapat tempat Dan tidak dalam kondisi padat penumpang Ya sudah lah Kita tinggal nunggu kabar baiknya saja Dari pihak KAI Komuter Untuk nasib selanjutnya Dari kedua rangkaian KRL ini Akan diapakan nantinya Di luar dari pembahasan tersebut Sebenarnya masih ada yang mengganjal sih Dalam pikiran saya Soal bagaimana dengan pengembalian kedua KRL seri GR ini Kira-kira apakah nantinya akan ada rangkaian pengganti ya Yang dikirim ke lintas Yogyakarta dan Solo Kan kasihan juga Kalau hanya KFW saja Yang menjadi kuda pacu di sana Mengingat penumpang dan pengguna komuter Di lintas tersebut Tidaklah sedikit Tapi kalau bicara soal adanya gangguan Yang menimpa KFW Menurut saya Kayaknya bukan itu deh penyebabnya Karena beberapa waktu yang lalu Hal tersebut juga menimpa KRL GR205 Sehingga mengalami drop voltasenya Hmm Apa karena kondisi tegangan arus listrik Pada jaringan LAA di sana Belum benar-benar stabil ya Entahlah Nampaknya sekian dulu Pembahasan video kali ini Like jika kalian menyukai Dan share ke teman-teman Jika kalian mendapatkan informasi terbaru Dari video ini Dan apabila ada masukan Baik itu kekurangan atau kesalahan Bisa kalian tulis di kolom komentar ya Oke Kalau begitu Bang Aceh akhiri Terima kasih